Jelang laga derby yang menegangkan antara Indonesia versus Malaysia di laga terakhir Kualifikasi Piala Asia U17 di grup B yang berlangsung di Stadion Pakansari Bogor Dimana Indonesia akan menghadapi tripalnya Malaysia untuk memperebutkan kelolosnya ke pasir selanjutnya Disini ada di grup H, timulis tim menggunakan diri Jadi ada sedikit perubahan sistem penghitungan poin ketika menjadi runner-up terbaik Di berdandingan selanjutnya Indonesia akan menghadapi Malaysia Palestina menghadapi Guam jadi Indonesia harus menang Dan jika kalah atau menjadi runner-up terbaik akan berpengaruh Dikarenakan Indonesia tidak dihitung melawan tim peringkat 4 dan 5 seperti Guam dan Palestina Dan secara lolos Indonesia yaitu harus menang, mendapatkan poin 3 atau minimal seri Dan tidak boleh kalah jika ingin melanggam Buwana ke Piala Asia U17 dengan jumlah yang besar Dimana timur liste U17 mengundurkan diri Jadi di grup H hanya ada 3 tim yaitu Akbanistan, Tajikistan dan Mongolia Jadi pemeringkatan dari AFC U17 hanya menghitung runner-up terbaik versus tim peringkat 2 dan 3 Jadi peringkat 4 dan 5 tidak dihitung untuk seadil-adilnya untuk memperingkatkan siapa menjadi 5 runner-up terbaik Macam Jepang, grupnya Jepang dan grupnya Indonesia kan ada 5 poin Jadi ketika posisinya sebagai berikut Jadi pemain dari runner-up terbaik hanya menghitung dari laga peringkat 1, peringkat 2 dan peringkat 3 Jadi peringkat 4 dan 5 tidak dihitung Jadi jika Indonesia di runner-up terbaik Jadi poin melawan Guam dan Palestina tidak dihitung Terima kasih telah menonton!